Nggak jadi. Begitu juga Ling-Ling bener-bener harus bisa tumbangin mungkin karinya di awal. Kembali lagi kalau karinya di Fatin, otomatis dia bisa numbangin dari Akai ataupun Chow-nya. Dan ini dia game pertama kita antara Geek Fam Junior dan juga Bigetron Bravo. Udah ada hal yang cukup agresif banget di awal tadi. Sky maju dan disini emang rusuh banget dari seorang Grok ya di awal. Iya, dia memang bisa sih ngelakuin hal itu. Dari badannya sudah tebel, mau gerasak rusuh kemanapun juga nggak apa-apa. Dan dari Yam-Yam mencoba untuk menahan damage dari buff untuk A. A pun berhasil mengamankan blue buff tanpanya gangguan. Tentu aja siapa yang berani untuk mendeketin A ketika ada Sky di sisinya. Belum lagi ada Yami pula dan Yami berada di bottom lane bakal bersama dengan Chow, Sky. Terus menerus mengganggu bertemu dengan Joker sedangkan di arah top lane, Razeboy. Razeboy bersama dengan Y-Nuts. Iya, benar-benar bakalan dimomong dari seorang Y-Nuts-nya. Kari, jangan sampai ada yang mendekat atau nge-kill dia di awal-awal, face awal. Karena dia tahu disini, Selena-nya juga bakalan coba cari cara gimana untuk men-take down seorang Kari. Karena kalau udah Kari sama Link itu ngeselin banget sih. Udah kena crowd control terus langsung aja di follow up sama Link-nya. Dan masih bisa loncat-loncat lontaknya dari seorang Doyok. Iya, seorang Doyok akan sangat-sangat licin dan... Tapi masanya disini juga kalau dia lompat-lompat ke atas bukit, ke atas bebatuan pun. Sebenarnya E juga bisa kasih tetap damage di Meteor Shower. Iya, masih bisa sih. Tapi Wongkoko terus-menerus kasih pressure dengan adanya Abyssal Arrow menakut-nakuti Biggaeton Bravo yang rupanya gak terlalu berpengaruh bula. Karena disini Y-Nuts-nya masih mendapatkan level 4-nya. Gak terlambat. Jadi, usaha zoning out dari Wongkoko pun gak terlalu berbuah banyak. Tapi Race Boy harus bertemu dengan Wongkoko. Mundur sejenak. Udah langsung parkour. Langsung dimajuin tabaknya. Tempes of Blast Blast Blast. Berhasil menumbangkan seorang fight. Langsung di follow up lagi dari sisi belakang. Kirinto dan juga Joker. Walaupun ada Meteor Shower. Malah coba di commit lagi kah? Ke arah. Dan mundur dari seorang Doyok. Datang terlalu terlambat. Tapi Flameshot-nya. Mencoba untuk mendapatkan sesuatu. Joker belum mendapatkan. Muri, Candensia, dan... Wow. Flameshot dari seorang Sky. Double Flameshot. Di commit untuk Doyok-Doyoknya pun tumbang. Untuk dua kali ini. Jangan di bottom lane ya, Mia-Mia. Bersama dengan Zak Chan. Saling mengharap satu sama lain. Zak Chan. Masih menahan. Oh Zak Chan. Hati-hati. Jangan, jangan. Beresiko. Jangan sampai tukar satu sama satu lah. Sayang banget. Dan tadi di atasnya emang bener dari seorang Link itu berani banget ya. Dia kalau udah punya Ultimate Templates of Blood. Terus nanti di combo-in sama skill-nya dia. Otomatis. Kalau dia yakin itu bisa ngebunuh. Dia bakalan dapet Rigen. Dan bisa langsung kabur lagi gitu. Apalagi ada Selenanya yang bisa ngebantuin kabur dengan. Sisinya dia dari Abyssal Arrow-nya. Iya. Dan di area Tartal pula di sini. Sudah mulai diinvasi oleh Biggeron Bravo. Geek Fam Junior pun gak akan kasih gratis. Seperti ini. Damage yang itu sakit. Masuk ke depan. Unique Endance on point sekali. Mencoba untuk menghujani dengan Metal Shower. Wow nice banget ini. Tapi rupanya ada Zak Chan. Muncul dari belakang whale dragon. Pada seorang AA. Begitu sekarang. Dan KO. Untuk kayak Biggeron Bravo kehilangan begitu banyak. Why not satu sisa. Masih cukup kuat. Tapi sayang Sky tidak bisa menahan damage yang begitu besar dari Geek Fam Junior. Satu untuk tiga. Itu tadi bagus banget ya. Dari Bruno sama Akai-nya. Dia langsung ngejepit satu orang. Biar gak bisa kabur. Dan langsung di follow up sama si Kirito. Oh malah satu untuk empat. Gila sih. Ini petugannya satu untuk empat. Dari pertarungan barusan. Panjang banget. Berantakan sih dari Biggeron Bravo. Warah sih. Ini semuanya langsung di pick up satu persatu. Udah mau kabur juga. Dan di sini yang emang kesusahan. Karena di sisinya Biggeron Bravo itu gak ada anti CC-nya. Sama-sama coba ngandelin ini. Crowd control aja. Dipercaya gitu aja. Dan yam yam yam. Di arah bottom lane harus ter-pick off. Karena ada pergerangan dari Geek Fam Junior. Yang menuju ke arah bottom lane. Gak terdeteksi pula. Ya sementara itu. Harus berhati-hati tampaknya dari Chang'e. Bakalan di commit kah? Atau wow. Abisa. Raunya mengenai tempat sasar. Langsung di keluar aja dari arah turret. Dan berhasil di kombo wombo. Dari Geek Fam. Ya pressman yang sangat cepat dari teman-teman. Dari Geek Fam Junior. Abisa Lerow kenal hero kendensi pop up. Tapi sepertinya di arah top lane terjadi peperangan. Lagi dan lagi. Kirito mendapatkan satu kill. Yang sangat-sangat baik. Rupanya kepada Race Boy. Bertemu di area jungle. Dan langsung dihabisi begitu saja. Tanpa adanya backup dari Biggeron Bravo. Semuanya masih sibuk farming-farming ria. Apalagi. Why not? Yang berada di arah top lane. Itu Depressure-nya amit-amit dah. Sampai ke turret yang kedua. Padahal turret 1-nya masih ada. Iya. Dimana kalau kita lihat itu kan. Grok yang harusnya bisa ngebantuin jadi front linernya. Tanky-nya. Itu selalu berkutar di arah bawah. Dan di arah bawah pun juga gak dapat apa-apa. Kayak tipis banget. Selalu bisa mundur dari seorang cowok. Itu nice banget sih. Tarik ulurnya dari Geek Fam Junior-nya sendiri. Dan di sisi lain sekarang. Mereka bakal farming aman aja. Dan kalau doyok udah jadi. Itu bakalan jadi PR banget. Karena dua hero squeeze di atas. Itu bisa gampang banget di takedown. Iya. Tentu aja. Dan sementara sepatu udah mereka ngantongi semuanya. Mungkin menuju ke pada Ice Queen 1 seharusnya. Ice Queen, iya. Buat memperlambat. Masih solo pula. Tapi di arah bottom lane tuh. Red-nya akan dihancurkan. Gitu saja. Joker muncul. Hero Candace yang sangat tepat. Dengan nice. Satu hero saja. Sky mencoba untuk kabur-kaburan. Tapi di arah belakang. Ya. Tapi tapaknya Sky bakalan langsung di-commit aja. Langsung coba dihabisin oleh Bruno nya. Karena dia emang gak bisa kemana-mana lagi. Langsung kena slow juga speednya. Sampai akhirnya di takedown sama Bruno. Sekarang arah ke Turtle. Tampaknya bakalan diambil oleh Geek Fam Junior. Yes. Dan Turtle, 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 Turtle. Tampaknya kontes dari Big Gatron Bravo. Kali ini akan diamankan. Menambah pundi-pundi gold yang dimiliki oleh Geek Fam Junior. 19 ribu. Network sudah mereka kantong. Berbeda 3 ribu dengan Big Gatron Bravo. Tentu awal yang sangat baik untuk mereka. Ya. Dimana ini kalau kita lihat. Kirito nya bebas banget. Dari tadi bisa ke mid ke bawah. Ngebantuin. Sedangkan karinya jadinya cuma jagain sisi atas doang. Jadi gak impact banget. Mereka tim Big Gatron Bravo. War ketika gak ada karinya dia. Ataupun hero-hero yang bisa ngasihin crowd control lebih. Karena Valir sama karinya bener-bener di zoning ke arah atas aja. Yes. Masih disabar-sabarin dari pikir Turtle Bravo kali ini. Awal yang sebenernya diambil mereka punya. Dari Network juga terlihat. Grafiknya awal mengarah-arah Bravo. Tapi rupanya kali ini Geek Fam Junior lagi dan lagi menginvasi jungle. Oh Joker bersihkan jungle tapi belum berhasil untuk mengambil pick off. Joker dalam bahaya. Flickerway masih bisa kabur masih bisa selamat. Ya tapi sini bakalan jadi bahaya banget langsung di zoning out. Yami disini bakalan coba engage lebih. Sekali coba follow up. Ini harus agak mudra aja dari Geek Fam Junior. Tarik ulur dulu. Karena disini Kirito nya baru bersiap siaga. Udah ada volley shot nya juga. Mengenai dance. Keputusan yang baik sih untuk Big Gatron Bravo. Enggak. Langsung ikut-ikutan war lagi. Yes. Yes. Big Gatron Bravo. Tertinggal begitu banyak. Kirito enggak mau kasih napas rupanya. Surprise Meteor Shower. Berhasil hindari oleh Kirito. Ditackle aja. Kabur. Dan terbuang sia-sia dari Meteor Shower milik A. Ya belum kerasa banget dari A disini. Karena enggak ada lockdown nya juga sih. Masalahnya coba beda halnya kalau dia dibarengin sama kaja. Nah yang bisa ngelock. Atau mungkin harusnya barengan cange sama si grog nya gitu tuh barriernya. Terus langsung enggak bisa kabur kan dari musuh-musuhnya di Meteor Shower. Enak banget harusnya. Ya tapi ada flicker juga dari kirito. Dan banyak banget yang pakai flicker disini. Cuma doyok aja yang pakai retri. Jadi untuk kabur-kaburan tentu enak banget. Meteor Shower dengan mudah tentunya dihindari. Kali ini bikin turun Bravo di arah bottom lane nya sudah difokuskan oleh Geek Fam Junior. Ya sementara itu tampaknya langsung aja tuker satu dan satu. Udah ada seorang joker disini mencoba untuk ngepress satu orang. Dan harus ditumbangkan dari palib dan juga cange nya. Nice banget, nice play banget dari Geek Fam. Menyesalkan seorang yummy yummy yang akan menyusul. Sepertinya tepes of late double kill didapatkan oleh doyok. Di arah mid lane pun wipe out. Jadi yummy tertinggal seorang diri. Geek Fam gak mau kasih nafas. Mereka mau hal yang bersih-bersih aja ya pokoknya. Udah dibersihin aja kita. Ngapasin bikin bravo. Lalu turret nya menjadi sasaran selanjutnya. Mid lane juga seharusnya. Minion udah masuk akan menjadi sasaran selanjutnya. Heweree can dance. Oh nice banget. Setepat ke arah. Grok dan Astabobly didapatkan oleh Wongkoko. Di mana ini emang permainan dari Akai nya. Selalu bisa tadi bahkan hero berkali-kali. Dia keluarin dari arah turret nya musuh. Sampai langsung di follow up sama Kirito nya lah. Ataupun Selena nya. Ini baik dari Chou ataupun Akai nya. Jadi inisiator yang baik banget sih untuk Geek Fam Junior. Dan sekarang mereka bakalan fokus ke arah Lord. Yang ini bakalan jadi free aja. Karena udah di zoning out juga. Sama Akai nya dari sisi bottom lane. Dan gak ada yang bisa mendekat. Karena disitu Minion nya juga masih jalan ke arah mereka. Yes. Dan masih bisa diamankan oleh Geek Fam Junior. Permainan kali ini. Memberikan pressure yang begitu besar kepada Biggaton Bravo. Karena sekarang mereka ngasih pressure nya gak tanggung-tanggung. Minion gak boleh sampai ngelewatin batas sungai dari Geek Fam Junior. Bahkan turret mereka juga masih utuh. Hanya kehilangan satu di arah top lane. Biggaton Bravo gak mendapatkan objektif sama sekali. Lord pun sudah bergerak ke arah bottom lane. Kali ini Biggaton Bravo harus mendefense dengan sangat baik. Doyok udah ngedapetin level 15. Ngepet dari mana yuk? Doyok, Doyok. Wah ini bakalan lebih sakit lagi-lagi. Seorang Joker langsung nge-lock satu orang. Dan bakalan ditumbangin 4 orang sekaligus. Dimana langsung cowoknya men-zoning. Biar bisa dapetin turret nya lebih aman di area mid lane. Sekarang Lord nya juga bakalan ada di bottom lane. Sementara dua orang lainnya baru jalan dari upper. Dan langsung ditumbang satu persatu tampaknya. Masih ada di sini. Grong mencoba untuk bertahan. Tapi tampaknya gak bisa. Bahkan seorang kari belum jadi apa-apa. Langsung aja harus mundur sejenak. Karena mereka harus majuin minion di arah atas. Ataupun juga mid lane nya. Jangan terlalu terburu-buru. Yes, King Fan Junior. Mereka tahu betul apa yang sedang mereka lakukan. Ketika sudah membersihkan top lane nya. Gagal untuk melakukan pick-off terhadap Boy Nuts. Sekarang mereka beralih kepada Jack TV. Yaitu di arah mid lane dan di arah top lane nya. Sudah berhasil diamankan. Pilihan yang sangat tepat. Mereka mau make sure bahwa ada super minion yang masuk. Dan masuk ke arah dalam. Duh ya begitu percaya diri. Overcomit. Tempest of late di arah terakhiran. Belum ada yang berhasil dia takedown. Tapi di situ. Oh, tapi betul. Dia turun berapa pun. Hancur. Di tangan Jack Fam Junior. Wow, lagi-lagi game yang sangat cepat. Bisa dibilang. Ini main fast objektif banget. Dimana benar-benar gak dikasih. Terima kasih.